Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala ahadihi wa ashabihi wa sallama tasliman masjidah wa ba'dah. Ikhwati fillah, jamaah masjid Babur Rahman di BBR Bandung, Wahbatul Regensi Bandung. Yang Allah muliakan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang ikut merilai kajian kita sekarang ini. Para pemirsa, beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab al-ilam. Kita sedang membahas salah satu adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, yaitu sudah sampai pada poin ke-10, Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Quran. Sunnah maksudnya hadith. Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkannya, mentadab burinya, serta mengamalkan isinya. Karena Allah berfirman dalam surah Soda 29 kitabun, Angzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi walidaddakkarah ulul al-baba. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, Hai Muhammad, dengan penuh barakah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi, dua ayat ini menjelaskan diturunkannya Al-Quran untuk dua tujuan. Tujuan pertama, agar ditadaburi, difahami. Yang kedua, diambil pelajaran dalam bentuk mengamalkannya. Jadi, Al-Quran turun dengan tujuan ini. Bila yang menjadi tujuan dari Al-Quran adalah demikian, maka rujuk kepada kitab Allah dengan cara mempelajari, mentadaburi, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Dalam hal demikian, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan cara itu, kita bisa bahagia di dunia, juga di akhirat. Allah berfirman dalam Tauhah 123-124, siapa orang yang mengikuti petunjukku. Petunjukku itu Al-Quran. Dia akan mengalami dua keberuntungan. Keberuntungan pertama, dia tidak akan tersesat di dunia. Tapi akan ada di atas suratul mustaqim. Karena mengikuti Al-Quran. Suratul mustaqim itu salah satu maknanya adalah Al-Quran. Berkata Rasulullah SAW, Quran ini tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang sangat bijaksana, dan suratul mustaqim. Jalan Allah yang lurus. Jadi suratul mustaqim adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Tapi berada di atas suratul mustaqim. Faman ittaba'a hudai, siapa orang yang mengikuti petunjukku, itu Al-Quran. Fala yadilu, di dunia dia tidak akan sesat. Wala yashqo, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Di akhirat tidak akan binasa, di dunia tidak akan sesat. Di dunia berada di atas suratul mustaqim, karena suratul mustaqim itu Quran. Di akhirat dia tidak akan binasa, tapi akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Dari Quran. Quran disebut hudai, disebut juga zikri. Disebut petunjuk aku, disebut juga peringatanku. Petunjuk di ucapkan dalam konteks, kalau itu diikuti. Peringatanku disebut dalam konteks, kalau itu ditinggalkan, diabaikan, atau dicampahkan. siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Dari Quran. Fainnalahu ma'ishatandongka. Bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Di dunia. Walaupun bergelimang harta. Walaupun memiliki pangkat jabatan kekuasaan yang tinggi, harta berlimpah. Biasanya jabatan tinggi hartanya banyak ya. Di tengah gelimang harta, di tengah jabatan pangkat kekuasaan yang tinggi, hidupnya sumpek, resah, gelisah. Itu di dunianya. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya ketika di dunia dia buta dari petunjuk, di akhirat Allah akan butakan dia. Oleh karena itu, kita tidak menemukan seorang pun yang hidupnya lebih ni'mat, dadanya lebih lapang, hatinya lebih tenang. dibanding kehidupan seorang mu'min. Sekalipun mu'min itu faqir, miskin. Tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Tapi dia mu'min, mengikuti petunjuk Allah. Dia akan tenang. karena apa? Karena seorang mu'min adalah manusia dengan dada yang paling lapang, jiwa yang paling tenang, perasaan yang paling nyaman. Coba baca nih ayat yang terdapat dalam An-Nahaw 97. Allah berfirman, Siapa orang yang beramal soleh, ikhwan ataupun akhwat, laki ataupun perempuan, dan dia mu'min. beramal soleh dilandasi oleh keimanan. Iman ini di dalamnya sudah tercakup dua. Ya keikhlasan, ya mutaba'ah. Ketika beramal soleh, ikhlas, dan mutaba'ah. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. dan akhirnya kami berikan kepada dia ajrahum pahala mereka di akhirat. Biasa nimakanu yakmalun karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi janji Allah akan memberikan kehidupan terbaik kepada orang yang memiliki dua hal, iman dan amal soleh. Baik laki ataupun perempuan. Pokoknya asal iman dan amal soleh, dijamin tuh kehidupannya itu baik. Lalu apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini? Berkata mu'allif rahimahullah. Sya'l-Uthaymin. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Sekalipun orang itu sedang mengalami penderitaan. Di tengah penderitaannya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Berkata Nabi AS tentang orang mu'min seperti ini. Sungguh menakjubkan urusan orang mu'min. Bikin terpesona gitu. Bikin takjub. Bikin kagum. Kenapa? Semua urusannya baik. Tidak ada yang buruk. Dan hal itu tidak layak bagi seorang pun. Kecuali hanya bagi seorang mu'min. Hanya orang mu'min yang layak menerima hal ini. Lalu dirinci. Apa yang dimaksud seluruh orang mu'min ini urusannya baik? Kalau orang mu'min ini ditimpa penderitaan, musibah, kanyeri, kaperi, larawirang, nukasorang. Kepedihan hidup, kesengsaraan. Dia alami. Sobaro dia akan bersabar menghadapinya. Fakana khairal dah. Kesabaran itu sangat baik baginya. Tapi bila wa'in asobatu sarro. Kalau dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy. Dapat rizki berupa uang. Dapat umpamanya makanan yang dia senangi seperti si montong. Dapat umpamanya kekayaan lain yang mempermudah seluruh aktivitas dia. Dia dimudahkan memiliki mobil yang nyaman. Sehingga hidupnya nyaris. Tak pernah nginjak tanah. Bukan melayang. Dari rumahnya di garasi masih keramik sudah naik mobil. Geliyeng, mau becek, mau banjir. Dia memang gak kena matarat. Sampai di kantornya keramik lagi kadang karpet merah. Gak pernah nginjak tanah. Itu diberikan kesenangan. Seorang mu'min ada yang mengalami begini? Ada, mungkin ada. Maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang dialami oleh seorang mu'min, baik yang buruk ataupun yang baik. Semuanya berakibat baik. Penderitaankah atau kebahagiaan. Kesengsaraankah atau kegembiraan. Semua diantisipasi dihadapi dengan cara yang benar. Kalau yang pahit, sabar. Kalau yang manis, syukur. Dua-duanya berakibat baik. Gak ada yang berakibat buruk. Inilah yang dimaksud seluruh urusan orang mu'min ini baik. Di situ, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim. Kita pernah dan sering terangkan bagaimana seorang mu'min bisa tersenyum, bisa sabar di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan. Dihina orang, senyum. Dizolimi orang. Mesem saja. Gak cemurut, gak sedih gitu ya. Gak punya uang, gak punya kekayaan. Eh, tetap adem. Dia sudah berusaha. Gak punya uang itu bukan karena malas. Sudah berusaha. Tapi Allah yang atur rizki. Mungkin Allah SWT menyayangi orang itu dalam bentuk seperti itu. Dan dia akan mampu mengantisipasinya. Tidak resah, tidak gelisah, yakin, tenang. Dadanya lapang, jiwanya tenang. Kalbunya tetap teduh. Gak stres, gak depresi, tidak berada dalam tekanan yang besar. Kenapa bisa? Karena dia meyakini semua kanyeri kaperi tadi, penderitaan itu jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Musibah itu mengurangi dosa. Musibah itu mengundang banyaknya pahala. Dan pahalanya gak berbatas. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Doanya ketika menderita dikabul oleh Allah SWT. Derajatnya meningkat, lebih baik lagi. Dan seterusnya, jadi banyak keuntungan dari musibah. Apa kerugiannya? Nyaris, tak ada. Kalau tahu ada, hanya menderita itu saja. Di luar itu untung. Maka, ini yang membuat dia sabar. Karena meyakini banyak keuntungan. Orang olahragawan, atlet, apapun bentuk, ketika latihan itu menderita loh. Pegel-pegel, ngos-ngosan gitu kan. Lihat ekspresinya ketika angkat beban sampai tipe perket, tebeber gegg, sampai jebeu-jebeu. Keringetan, ngos-ngosan. Kelihatan seperti menderita. Tapi, apa besoknya kapok? Enggak. Lagi, lagi, lagi rutin terus. Walaupun harus menderita, walaupun keluar biaya. Kenapa? Dia pegel, saat itu pegelnya itu kebawah sampai malam itu ya. Mau tidur dulu, serba sakit bagi yang baru. Bagi yang sudah terbiasa, enggak, enggak pegel lagi. Karena dia tahu, di dalam pegelnya itu melahirkan keuntungan. Konon pegelnya itu, proses alami saja. Itu adalah sel-sel otot yang rusak, kemudian diperbaiki lagi, kayak gitu nanti lebih kuat lagi. Kan gitunya. Dia nikmati semuanya itu. Senyum. Makin pegel, makin puas. Atlet yang profesional, kalau belum pegel, enggak puas tuh. Kalau latihan. Kan gitu. Itu berlaku dalam kehidupan dunia, berlaku juga dalam pengamalan agama. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mu'min. Konsep hidup seperti itu, cara berpikir seperti itu, hanya dimiliki oleh seorang mu'min. Makanya bisa sabar. Kalau menderita, sabar. Kalau bahagia, syukur. Semuanya berakibat baik. Ada pun orang kafir ketika dia ditimpa musibah. Apa dia sabar? Tidak. Dia sedih. Dia merasa dunia ini sumpah. Dia merasa langit ini runtuh. Dia depresi. Dia stres. Dia tertekan. Bahkan kadang-kadang berakhir dengan bunuh diri. Atau setidak-tidaknya mencari pelarian yang lebih menjurumuskan dia ke dalam keburukan. Lari ke narkoba. Lari ke mabuk-mabukan. Lari ke tempat-tempat hiburan yang bisa menghilangkan stres dia. Sementara beres hiburan lebih stres lagi kan gitunya. Apakah tempat-tempat hiburan malam di sana ada mabuk-mabukan, ada joget-joget, ada narkoba. Itu gratis atau bayar? Bayar ya. Merin. Bayarnya murah apa mahal? Tidak, tidak mahal. Tapi banget mahal. Karena satu botol minuman itu jutaan cenahnya. Cik kopi 2 ribu. Ini satu botol 5 jutaan. Dan belum tentu. Satu malam habis satu dua botol. Kadang sepuluh botol sampai teler. Penuh tuh yang kayak begitu tuh. Pulang malam-malam dari daerah ujung burung menuju sono rumah batu jajar melalui jalan dari Cicahum, Cicadas, terus Asia Afrika, terus Sudirman. Sudirman tuh malam-malam jam 1 macet tuh. Parkir tuh sampai tiga jalan lajur yang untuk ini untuk jalan satu lajur penuh di sana tuh. Tempat apa? Ya tempat orang-orang stres begitu. Jadi itu tempat pelarian mereka. Lebih membuat terpuruk dari sebelumnya. Ada yang bunuh diri? Ada. Itu orang yang bukan mu'min. Mungkin orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang muslim yang banyak bergelimang dalam dosa. Mereka tidak sabar. Berbeda dengan orang mu'min, dia sabar ketika menerima penderitaan dan dia merasakan kelezatan di atas kesabaran tersebut. Sebagaimana seorang atlet bina raga atau angkat beban ketika beres ngangkat beban ini pegal-pegal tuh sambil senyum enak nikmat pegal-pegal. Kenapa dia nikmati? Sebab yakin pegal itu proses perbaikan di dalam tubuhnya. Sel-sel yang rusak sedang diganti. Beres itu nanti pegalnya hilang tambah kuat. Nanti ma'at tuh ngangkat galon, oke kucingir weh, kudua, tah gitu. Saya hampir setiap hari ngangkat galon, kucingir dua. Kucingir dua. Jempol aja sama cur, keangkat sama saya. Itu galon yang 20 liter, keangkat. Kosong. Ya kosong atulah. Adik-adik memal, kudu aja tiba bergeng. Tapi orang yang suka angkat beban, ah galon tuh ku hiji esi gitu. Dicuk-kucur kena gitu kudua, dicuk-kucur. Lebih kuat daripada sebelumnya ya. Nah orang mu'min ketika ditimpa musibah dia tersenyum. Dihina orang, tersenyum. Dia dolimi orang, diejek orang, dibuli orang, tersenyum. Bulian itu menguntungkan dirinya. Dosanya berkurang, pahalanya nambah, doanya makbul. Kemuliaannya diangkat lebih daripada, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Maka hatinya tenang dan tentram. Di tengah deraan bulian orang, kezoliman orang. Maka jadilah kehidupannya menjadi baik. Jauh dari depresi, jauh dari stres, jauh dari merasa tertekan. Inilah yang Allah katakan. Kami akan berikan kepada orang mu'min seperti itu kehidupan yang baik. Hayatun tayyibatun fi qalbihi wa nafsih. Kehidupan yang baik bagi hatinya dan jiwanya. Ini sebagian ahli sejarah menceritakan satu kisah, sepenggal kisah. Kehidupan seorang ulama besar, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah. Beliau adalah hakim agung pada zamannya di negeri Mesir. Dan apabila beliau datang ke tempat kerjanya, sebagai hakim agung, itu kan pejabat tinggi negaranya. Itu datang dengan membawa atau mengendari kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang sudah jadul, namanya delman. Tapi zaman itu, delman itu luar biasa loh. Ditarik sama kuda, ya. Terus diiyuhan. Kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada debu yang diterbangkan angin. Tidak langsung terkena debu. Pokoknya apa? Mewah pada zamannya. Lalu dia berjumpa di tengah jalan dengan lelaki Yahudi, Zayyad. Zayyad itu penjual minyak. Zaid. Minyaknya minyak goreng. Lengket kan? Bayangkan? Dulu minyak goreng itu ditanggung, dipikul, atau dibawa gitu. Secara manual. Minyaknya pasti lengket, bercampur dengan debu, dengan keringatnya. Maka lusuh, dekil, and the kucel. Sudah kafir, sengsara, dekil lagi. Lengkap. Maka Yahudi ini mencegat Imam Ibn Hajar. Lalu berkata, Innan nabiya kum yakul. Semuanya nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita tidak hafal hadis ini. Yahudi ini hafal hadis. Nabi kalian berkata, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mu'min, tapi surga bagi orang kafir. Hadis ini, sahih ribet Imam Muslim dalam, sahih Muslim dalam kitab Al-Zuhad. Lalu kata Yahudi, Wa anta qadi qudati misr. Wa anta fi hadhal mawkib. Wa fi hadhal na'im. Wa ana fi hadhal azab. Wa hadha syiqa. Kata Yahudi, lihat sekarang realita antara kita. Engkau qadi, hakim agung di negeri ini. Engkau bergelimang dalam kemewahan. Hartamu banyak, karena kejabatanmu, kamu dihargai, dihormati semua orang. Kendaraanmu mewah seperti ini. Mungkin di zaman kita Lamborghini gitu. Aduh merek eh. Pokoknya mobil mewah lah. Engkau berada dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Aku yang katamu orang kafir, berada dalam kesengsaraan, dalam azab. Seolah-olah dunia ini penjara bagiku. Ini realita. Dibenturkan dengan hadith. Hadith ini menyatakan, dunia penjara bagi orang mu'min, surga bagi orang kafir. kok realitanya terbalik. Gitu ya. Kalau kita yang ditanya gitu, bingung jawabnya. Bisa-bisa, oh hadithnya doi. Padahal sahih. Tapi alhamdulillah yang ditanya orang cernas, ulama besar, Imam Ibn Hajar, bermadhab syafi. Pengarang kitab, kitab apa? Penyusun Syarah Sahih Bukhari. Fatrul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Penyusun kita fiqh juga. Bulughul Marum yang kita sering bahas. Kata al-Hafidh, Ana fima ana fimina tarab wa na'im yu'tabar bil nisbah ila na'imil jannah sijna. Wa amma anta bin nisbah li syaql ladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adha binar jannah. Adapun keadaan aku sekarang berupa kemewahan, kenikmatan hidup, kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang gitu. Serba nikmat ini hidup. Tapi seluruh kenikmatan yang aku rasakan di dunia sekarang dibanding nikmat surga di akhirat, apa yang aku alami sekarang ibarat penjara. Nggak ada apa-apanya kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini. Dibanding akhirat. Adapun keadaan kamu sekarang, penderitaan, kemiskinan, keinaan hidup, ya di dunia, semua penderitaan yang kamu alami di dunia dibanding penderitaan akhirat, azab neraka, sekarang ini ibarat surga bagimu. begitu tak dibalikin, sekakmat, sekakster. Apa kata Yahudu? Ashadu an la ilaha yata wa ashadu anna muhammad ar-rasullah. Masuk Islam dia, syahadat. Hanya dengan dia loh ringkas, pendek, singkat, tapi padat. Selain memang penjelasan ulama besar ini, memang munasib masuk akal. Juga keluar dari hati yang bersih. Efeknya, ke hati pendengar juga beda, luar biasa. Jadi, tidak perlu berjam-jam menasihati, mendakwahi orang, cukup menjawab satu pertanyaan ringan dengan jawaban yang ringkas, sudah dia masuk Islam. Ini kisah diceritakan salah satu oleh Imam Az-Dahabilam Kitab Syiaru Alamin Nubala. Tentang kisah-kisah para ulama yang mereka alami. Jadi, itu yang dimaksud salah satu makna, salah satu makna bahwa dunia ini penjara bagi orang mu'min dan surga bagi orang kafir, maknanya adalah dibanding akhirat. Semua kesenangan orang mu'min, sesenang apapun, ini ibarat penjara dibanding kesenangan di di surga. Semua penderitaan, sepen menderita apapun yang dilami orang-orang kafir, dibanding naraka, penderitaan sekarang itu ibarat surga. Ini salah satu di antara tafsiran dari hadith ini. Bukan satu-satunya. Penjelasan para ulama tentang hadith ini beragam dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah, kenapa dunia ini penjara? Karena dunia ini tempat hukuman manusia. Adam Hawa dulu ditempatkan di mana? Di surga. Hei Adam, tinggallah kamu bersama isimu di surga. Itu tempat asal manusia itu di surga. Allah menciptakan manusia untuk menghuni surga. Eh karena kesalahan Adam tergoda oleh Iblis salatnatullahi alaih, Adam dihukum. Dihukumnya bukan di penjara, ditahan di sebuah ruangan yang terbatas, sempit, sumpek, SSSS, enggak. Tapi diturunkan ke dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman. Bagi kita, bagi manusia. Karena kesalahan. Maka dianggap dunia ini penjara bagi kita, bagi orang mu'min. Untuk menyebus kesalahannya itu. Sobat, kalau selama ditahan di hukum, di penjara, menunjukkan kelakuan yang baik. mengikuti aturan. Kita aja di penjara, jangan kita. Itu para napi yang di penjara, difonis 20 tahun karena kesalahannya. Apakah pas 20 tahun? Tidak. Ada pengurangan kan? Ada remisi kan? Itu karena apa? Salah satunya karena berkelakuan baik. Setiap tahun ada pengurangan. Kadang dalam rangka lebaran, kadang dalam rangka 17 Agustus, kadang dalam rangka itu, dalam rangka itu pengurangan-pengurangan. Harusnya 20 tahun, eh cuma sampai umpamanya 19 tahun, 10 bulan. Membahayaan 20 bulan. Ada yang harusnya 20 tahun, baru 2 tahun sudah, sudah, sudah kabur. sudah dibebaskan, ada merenya. Wallahu'alam bagaimana. Jadi kita di dunia ini menjalani apa? Hukuman. Penjara bagi kita. Maka taati aturan Allah. kata Allah, fa'imma, afamanitta ba'ahudai, siapa orang yang mengikuti petunjukku, fa'la yadilu leishka. Dia tidak akan set, tidak akan binasa. Nah, jadi itu sepenggal kisah yang dialami oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi seorang mu'min selalu berada di atas kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang dialami, pasti berada di dalam kebaikan. Selalu untung dunia, untung akhirat. Ketika mengalami musibah, dia sabar. Di dunianya untung, tidak stres, tidak depresi, malah tenang, tetap, tentram, di akhiratnya untung. Ketika diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri. Tetap, dunianya ini dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan yang abadi di akhirat. Dunia untung, akhirat untung, dua-duanya untung. Berfirman Allah Azawajalla wal-asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Wa'amiru salihat watawasau bilhaq watawasau bissobr. Demi waktu disebut zikrul khas wa'uridabihi ama. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. disebut sebagian waktu itu waktu asar. Tapi maknanya adalah demi waktu seluruhnya, seluruh waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu secara rinci. Disebut dari mulai wal-fajri. Demi waktu fajar. Wal-duha. Demi waktu duha. Wal-nahari. Demi waktu siang. Wal-asri. Demi waktu asar. Wal-layli. Demi waktu malam. Itu semua waktu secara rinci Allah jadikan sebagai sumpah. Maknanya demi waktu saja. Sesungguhnya manusia itu pasti-pasti-pasti rugi. Kepastiannya ditekankan empat kali. Pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf inna. Inna itu memastikan. Menyatakan kesungguh-sungan. Pasti-pasti-pasti. Ketiga lafi khusrin. Ada huruf la. La-nya dibaca pendek. Jangan panjang. Inna insana lafi khusrin. Wah terbalik itu. Maknanya. Sesungguhnya manusia tidak berada dalam kerugian. Kalau la-nya dibaca panjang. Hati-hati para imam. Jangan salah panjang dan pendek. Satu harokat beda terbalik tuh. Harusnya pasti rugi ini maka dibaca lafi khusrin jadi tidak rugi. Harusnya pasti rugi ini malah tidak rugi terbaliknya. innal insana lafi khusrin. Jadi manusia itu pasti rugi empat kali ditekankan. Pertama ada sumpah. Kedua ada huruf inna. Ketiga ada huruf la. Yang dibaca pendek disebut la. Taukit. Keempat tarkib tuh. Tarkib itu susunan bahasa adanya penetapan dan pengecualian itu mengandung makna pasti juga. Innal insana lafi khusrin illana. Susunan bahasa ini mengandung makna kepastian. Pasti manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki empat kriteria. Pertama iman kedua amal soleh ketiga dakwah. Tawas sobil hak memberi wasiat kepada kebenaran dan yang keempat tawas sobil bersabar. Ini orang yang tidak akan rugi tapi berbahagia. Kata Syekh Al-Uthimin Rahimahullah Fal-Kuffar Wal-ladhina aza'u dinallahi watahu fi laddatihim watarafihim fahum wa in banau al-qusur wasayyaduha Orang-orang kafir dan orang-orang yang mengabaikan agama Allah melalaikan agama Allah mereka tenggelam di dalam kelezatan duniawi dan kemiwahan hidup mereka sekalipun mereka membangun istana menghiasi interior eksterior dari luar kelihatan indah pas masuk ke dalam lebih indah ya biasanya ditata sedemikian rupa diatur sirkulasi udara pencahayaan sehingga bikin betah dan sehat cahayanya cukup tidak lembab sirkulasi udara juga mengalir tidak pengap kenyamanan sebuah bangunan dilihat dari dua aspek itu bangunan memperhatikan sirkulasi udara perhatikan pencahayaan cukup itu yang lain-lain barang mewah tambah cukup sekalipun mereka itu bergelimang dalam kemewahan pada hakikatnya mereka merasa hidup seperti di neraka ingat loh manusia ini memiliki karakter yang tidak bisa dihindarkan yaitu bosan dengan kemapanan walaupun sesuatu yang dialami sehari-hari itu sesuatu yang super nikmat bosan coba tiap hari makan yang disenangi daging daging terus bosan ingin pedak sekali-kali ingin tahu tempenya ingin sayur asam ingin sambal guang gitu tapi kalau yang jarang seperti simontong tapi bosan-bosan itu ada sebulan sekali gente kalau tiap hari ada kelihatan atau ada apa namanya bukan kelihatan kebayanglah saya pernah mengalami setiap hari ada yang gara-gara saya suka ngebahasi montong ada yang ngirim ini belum habis besoknya ada yang ngirim enak baru beberapa hari tapi seminggu dua minggu gak ketemu lagi kangen lagi gitu tuh ya nah semua kenikmatan begitu coba orang yang setiap hari tidurnya di hotel bintang tujuh sampai lir presiden suite mewah setiap hari begitu saminggu ada bosan dengan kondisi kemewahan begitu kalau dengan termewah sudah bosan apalagi yang bisa membuat dia bahagia orang umpamanya jalan kaki melihat ada orang yang pakai sepeda kalau pakai sepeda kayaknya enak cepat adem ditakdirkan bahwa sepeda gak bose capek lihat pakai motor wah kalau pakai motor gak capek tinggal gitu ditakdirkan diberi motor kehujanan kalau pakai mobil terus gitu dikasih dikasih mobil yang butut lumayan seneng pas hujan ditutup jendelan manual dibuka masuk ditutup coba yang berase terus sampai yang termewah sampai yang beremen sebulan dua bulan nyaman lama-lama bosan ingin kembali ke angkot itu saya alami suatu saat saya masuk bengkel berapa lama 3-4 jam kemana jalan-jalan karena angkot biasanya harus gular-gular ini mata bukan lihat sekeliling bisa gak bisa main hp ngerem konsentrasi suatu saat naik angkot lepas beban gak harus jelalatan kesana kemari gak harus mikir ngerem kupling ngegas enggak gitu blablas gak ada beban pas turun dilu rebu alah parkir mobil minimal 5 ribu nah seperti begitu ingin kembali jadi mereka itu merasa apa stress depresi dengan kemewahan yang hari-hari setiap saat mereka alami ketika orang sengsara gak punya uang lihat apapun kelihatan enak dan ketika beli dengan uang seadanya terasa setelah uang bertumpuk lihat ini bosan lihat itu bosan mau makan aja mikirnya setengah mati makan siang dimananya di restoran ini bosan di restoran itu jadi bingung akhirnya sehingga harusnya jadwal makan siang jam setengah satu jam satu sampai jam empat masih bingung milih rumah makan ya sudah kukuruh bukan ada yang mengalami begitu ada disini saya yakin ada nah setelah semua makan enak pernah masuk mulai ada keluhan mulai jadi gudang gula kena diabetes gudang lemak kena kolesterol gudang asam urat gudang apa lagi pokoknya mah serba tidak nyaman nah setelah begitu semua serba terlarang makan yang enak enak yang berlemak gak boleh kolesterol naik makan buah buahan dan sayur sayur hijau gak boleh karena asam urat naik makan kacang kacangan yang baik bagi jantung buruk untuk asam urat gak boleh makan yang manis manis minum gak boleh gula diabetes naik nanti terus makan minum apa air putih sayur sayur bening tanpa garam kalau pakai garam tensi naik sedikit pakai gula kadar gula dalam darah diabet naik yaudah sayur bening tanpa rasa uang melimpah coba untuk apa lagi itu uang stress lah mereka sehingga sehingga orang-orang para ulama zaman dahulu yang hidup dengan ilmu dan dakwahnya sampai ditangkap disiksa dipenjara secara fisik kelihatan menderita secara fisik kebebasannya terenggut dibatasi oleh jeruji besi itu yang teralami oleh para ulama imam malik itu disiksa itu sampai lepas ininya apa namanya lengannya imam ahmad rahimahullah ta'ala sampai dipukul sampai pingsan begitu sadar langsung menyatakan aku memaafkan kesalahan orang yang menyiksaku berkata hattaqala ba'du salaf ini perkataan syikh islam ibn taymi rahimahullah seandainya para penguasa dan antek-anteknya para penggawanya mengetahui kelezatan rohanya yang kami rasakan di tengah siksaan mereka pasti mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka disini ada mengisyaratkan beberapa hal pertama para ulama merasakan kebahagiaan di tengah himpitan siksaan disiksa oleh para penguasa dholim saat itu secara fisik kelihatan menit tapi jiwanya sangat lapang dadanya sangat dadanya lapang jiwanya tenang dan hatinya sejuk selalu salah satu penyebabnya karena mereka terbatas di sebuah ruangan sempit fokus hanya ibadah kepada Allah sholat baca Quran zikir berdoa sholat baca Quran zikir berdoa itu gak bisa dilakukan di luar penjara di luar penjara kan banyak urusannya di dalam penjara gak ada usulannya udah sholat semau mereka baca Quran mereka hafal Quran gak perlu wah saya gak bisa ngaji gak ada musab gak perlu sudah ada disini dari awal surah al-fatihah sampai anak sudah ada disini tinggal di meroja terus doa tinggal prung zikir semua zikir mereka hafal dan disana mereka merasakan kelezatan rohania dan itu yang sangat dibenci oleh para penguasa inginnya para ulama itu menderita tapi ketika dilihat disiksa bukan menderita mereka tambah kalap sampai para ulama menyatakan seandainya para penguasa dan para anteknya mengetahui kenikmatan rohania yang kami rasakan di tengah daraan siksa mereka pasti mereka akan mencampak kami akan membaco kami dengan pedang-pedang mereka itulah wujud dari kehidupan yang baik ada pun orang-orang mu'min mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat dan berlikir kepada Allah di tengah takdir Allah yang buruk bagi mereka maksud takdir yang buruk itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan dianggap buruk karena membuat orang yang mengalaminya menderita semua musibah yang kita alami dianggap takdir buruk maksud buruk adalah peristiwa yang Allah tetapkan itu buruk adapun ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu ketetapannya tetap dianggap baik dalam pandangan siapapun ya nah jadi kalau orang mu'min mengalami musibah mereka sabar kalau mengalami kesenangan mereka syukur maka mereka berada dalam kondisi terni'mat dari hidupnya berbeda dengan ashab dunia orang-orang yang menjadi pemburu pemburu dunia mereka pasti sering mengalami kekecewaan Allah berfirman dalam At-Tawbah 58 kalau mereka itu diberi dunia yang mereka inginkan mereka senang mereka rizou tapi kalau mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan mereka murka marah kecewa dan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya karena apa tidak semua yang kita inginkan bisa teraih kadang orang itu cukup kecewa bukan karena tidak meraih untung tapi tidak meraih keuntungan yang diinginkan umpamanya nih kalau umpamanya sebuah perusahaan disebut tahun ini rugi 20 miliar itu bukan benar-benar rugi tapi tidak mencapai target kurang 20 miliar dari yang ditargetkan kemudian targetnya tahun ini 1 triliun ternyata hanya mencapai 600 miliar untungnya targetnya 1 triliun hanya mencapai 600 miliar maka diumumkan kita rugi 400 miliar karena kurang kurang tidak bersyukur bukan kurang lagi diberi keuntungan 600 miliar tapi karena targetnya 1 t diumumkan dianggapnya kita rugi 400 miliar makanya kalau perusahaan mengumumkan kita rugi tahun ini sekian miliar bohong itu untung gede cuma tidak sesuai dengan dengan target yang mereka tetapkan tuh begitu mereka kecewa karena tidak sesuai dengan target oleh karena itulah hasrat manusia kepada dunia ibarat minum air laut semakin diminum semakin haus semakin dapat semakin mereka ingin memperoleh yang lebih lagi daripada itu itu disebabkan karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia dan itu dikarenakan berpalingnya mereka dari kitab Allah inilah yang menyebabkan kita wajib sebagai penuntut ilmu wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah rasul dan yang dimaksud berpegang teguh kepada kitab Allah memahami isinya mempelajari kandungan maknanya lalu diaplikasikan diamalkan dengan cara demikian insyaallah kita akan meraih kehidupan terbaik jiwa kita tenang dada kita lapang hati kita teduh nyaman walaupun di tengah kesulitan hidup karena kesulitan hidup dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada dirinya daripada kerugian maka mereka akan menghadapinya dengan sabar dan ketika diberi kesenangan dihadapi dengan syukur dua-duanya berakibat baik inilah makna dari kehidupan yang baik inilah penjelasan kembali kepada kitab Allah ya serta buah yang dihasilkannya kembali kepada kitab Allah fahami maknanya aplikasikan dalam kehidupan buahnya kehidupan yang baik adapun sekarang kembali kepada sunnah nabi ini bahan kita untuk pertemuan yang akan datang untuk sekarang cukup sampai disini saja waktunya sudah lebih dari yang ditentukan dan kita masuki sekarang sesi tanya-jawab akan dipanjangkan umur dan tambah rezeki dengan kematian yang tadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayat ayat menyatakan kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik tidak bisa juga dipacukan demikian 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 juga ketika bayi ada empat bulan di dalam perut ibunya ditutus malaikat disatatkan empat hal empat hal ini adalah ajalnya salah satunya kapan dia mati sudah dicatat amalnya rizkinya suka dukanya empat hal itu tidak bisa berubah rizkinya sudah ditetapkan ajalnya juga sudah ditetapkan ketika dia berusia empat berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing kita ya tapi kenapa ada ayat dan hadith siapa yang melakukan ini hartanya bertambah siapa yang melakukan ini umurnya bertambah seperti orang yang infak dijan Allah itu akan ditambah 700 kali lipat diganti seperti orang yang silaturahmi maka akibatnya rizkinya ditambah umurnya juga ditambah siapa orang yang ingin ditambah rizkinya dipanjangkan umurnya tidak tidak silaturahmi jadi silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur apa maknanya apakah ini bertolak belakang dengan ayat dan hadith bahwa rizki dan umur tidak bisa ditambah tidak bisa dikurang kedua keterangan tadi sahih benar bersumber dari wahyu karena sumurnya sama mustahil bertolak belakang bahkan saling melengkapi atau merinci para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban jawaban yang pertama adalah makna ditambah umur dan ditambah rizki dengan silaturahmi maknanya majazi makna majazi itu hanya ungkapan saja jadi jumlahnya rizkinya tetap sekian umurnya tetap sekian tahun secara hakiki tapi secara majazi maksud ditambah rizki artinya tambah barokahnya rizkinya tetap sekian tapi barokahnya lebih banyak maksud barokah kebaikan yang lahir dari harta itu jauh lebih banyak rizkinya akan dipakai untuk kebaikan infak zakat sodakoh nolong orang sehingga melahirkan banyak pahala jadi barokahnya banyak itulah yang dimaksud dengan nambah rizki terlebih rizki itu hanya ada dua pertama yang sudah kita makan kita pakai habis kedua yang kita infakan yang kita sodakohkan itulah rizki hakiki milik kita adapun yang belum kita makan dan belum kita sodakohkan masih ada cashnya di berangkas atau saldonya di bank atau umpah dalam bentuk barang tanah rumah kendaraan belum tentu rizki kita dalam arti belum tentu ternikmati oleh kita baik dalam kehidupan ini ataupun di akhirat mungkin kita keburu mati harta yang kita tinggalkan yang tersisa milik siapa? ahli waris tidak bisa lagi kita nikmati baik dimakan dipakai ataupun di akhirat karena tidak di infakan disodakohkan jadi milik orang lain bukan rizki kita jadi rizki kita hanyalah yang kita makan atau yang kita sodakohkan nah siapa yang silaturahmi salah satu wujud silaturahmi uangnya ini umur yang kita pakai untuk silaturahmi memberikan banyak kebaikan kepada kerabat kita datang bawa makanan bawa barang bawa hadiah bawa uang dibagi oh manfaat itu jadi pahala di akhirat tidak kita nikmati disini tapi di akhirat nanti ya umur kita yang kita habiskan untuk silaturahmi memberi keuntungan di akhirat jadi maknanya majazi ini yang pertama kedua makna hakiki arti makna hakiki adalah benar-benar umur dan rizkinya ditambah tadinya rizkinya semiliar tapi karena silaturahmi jadi dua miliar tadinya umurnya lima puluh tahun tapi karena silaturahmi jadi nambah enam puluh tahun itu makna hakiki siapa yang ingin umurnya lebih panjang dan rizkinya jumlah angkanya nambah tidaklah dia silaturahmi ya silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki bukankah sudah ditetapkan tidak bisa ditambah tidak bisa dikurang nah nanti kita akan bahas secara rinci dalam bab takdir di aluhuahnya sekarang kan masih rukun iman ke kelima masih kiamat belum takdir nah pencatatan takdir ada lima di lauhul mahfud ada pencatatan takdir umri umri itu seumur hidup sekali ada pencatatan sanawi setahun sekali dan seterusnya ada lima tidak tidak kita jelaskan semua karena kepanjangan nah yang dimaksud dengan ya dicatatkan rizkinya dan ajalnya ketika empat bulan di dalam kandungan ibu apa yang dicatatkan kata Allah catat oleh muhai malaikat kalau dia nanti dalam hidupnya silaturahmi kasih umurnya 70 tahun kasih rizki totalnya 10 miliar catat tapi kalau dia tidak silaturahmi catat olehmu umurnya cukup 50 tahun saja rizkinya cukup 5 miliar catat dua-duanya malaikat tidak tahu orang ini silaturahmi apa tidak orang ini umurnya berapa tapi Allah tahu sekarang sudah tercatat di lahul mahfuz inilah yang dimaksud dengan bahwa silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki tidak berarti merubah takdir tapi itulah takdir dia kalau dia silaturahmi ditakdirkan umurnya sekian rizkinya sekian kalau enggak maka di bawah itu dan itu sudah Allah takdirkan dan Allah tahu apa orang ini silaturahmi atau tidak sehingga tahu umurnya berapa dan rizkinya berapa inilah dua jawaban dari para ulama Allah ada lagi mangga Bismillah semoga Ustadz dijaga Allah dan kru tarbiyah sunnah pertanyaan yang berkaitan dengan meraih kehidupan yang baik saya atau kami laki-laki disini kebanyakan kalau menghadapi kebanyakan laki-laki menghadapi istri yang tidak baik ahlaknya atau mungkin kebaikan tidak kebaikan dalam dirinya itu seringkali sifat laki-laki itu lebih cenderung memutuskan cerai kebanyakan karena tidak sabarannya padahal si laki-laki itu berilmu berharta dan sebagainya tapi melihat kenyataannya si istri ahlak tidak baik dia seringkali lebih gampang memutuskan cerai nah padahal kalau dengan kesabaran yang punya si laki-laki itu lebih banyak pahala untuk mendidik istri yang tidak berahlak tadi nah konon si laki-laki ini katakanlah tidak sabar menceraikan si istrinya dia menikah siri istri dengan yang tidak dicintai sebenarnya tapi karena punya kemolekan atau kecantikannya mungkin nah di lain kadadullah si laki-laki ini meninggal sehingga dia tidak punya pahala untuk mendidik istri yang tidak kurang punya ahlak kemudian dia nikah siri dengan si istri yang dia idam-idamkan sehingga harta yang banyak itu dia agak bingung untuk membagikan harta waris nah apakah si istri itu nanti yang siri itu mendapatkan harta waris atau memang nanti harta warisnya ke siapa saja sedangkan si laki-laki ini tidak punya anak dari istri yang pertama dari istri yang kedua juga mohon penjelasannya punya kakak adik dan orang tua masih punya kakak eh punya adik laki-laki satu orang tua masih komplit mungkin mohon penjelasannya karena ini agak sedikit jawaban atas pertanyaannya menghabiskan seluruh waktu yang tersisa bagi kita sekarang the last question pertanyaan terakhir pertama harus dibedakan antara sabar dengan kuulin kalau umpama ada orang diteke sabar digetok sabar tonjok nangis itu bukan sabar tapi kuulin kalau sabar pas diteke itu takis dipukul menghindar itu sabar dalam menghadapi istri kalau istri buruk akhlaknya nusyuz durhaka kepada suami wajib dididik dinasihati ada tiga tahapan yang diterapkan dalam Al-Quran An-Nisa 34 menyatakan wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz atau durhaka didik mereka nasihati mereka bimbing mereka kata Ibn Abbas kalau belum durhaka iming-iming dia dengan pahala ketaatan kalau sudah durhaka takut-takuti dia dengan dosa kedurhakaan terus selama berapa lama kalau setelah berapa lama tidak mempan tetap dia durhaka kedua bisa tempat tidur jangan tidur bareng kata Ibn Abbas tidak tidak ditegur tidak disapa tidak diajak bicara GTM gerakan tutup mulut sudah dibiarkan saja itu yang disebut dengan hajar bukan hajar dihajar bukan hajar bahasa Indonesia hajar bahasa Arab dibiarkan diboykot dimusuhi nah semoga dengan itu berubah kalau dengan itu tidak berubah malah tambah menjadi jadi asik sekarang tidak ada yang bawel maka pukul wadribuhun boleh suami memukul istrinya menurut Quran tapi tidak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh berbekas pukul dia dengan apa yang suka pakai gosoknya siwak sejengkel pukul pahaknya atau tangan jangan meninggalkan bekas maka tidak akan terkena undang-undang KDRT kalau istri dipukul suami lapor ke polisi saya dipukul apa polisi langsung memproses tidak mana buktinya ditinggali mana terbarat-barat acan tidak bisa diproses harus ada bukti harus ada hasil pemeriksaan dokter tim forensik nanti di apa namanya di visum gitu di foto nanti baru dibawa ke pengadilan kalau tidak ada bukti dibawa ke pengadilan mana buktinya anda dipukul ah ya weh hati tak nyari eh gak bisa hati nah jadi tidak menimbulkan bekas tidak ke wajah atau kayak itu nah kalau sudah dipukul juga tidak mempan pas dipukul tenak yesteru pasang kuda-kuda ngajak gelut jangan dilayani kita kita bukan petarung walaupun petarung jangan maka sudah ini akhlaknya becat kata Allah Azza Wajalla kalau kedua suami istri itu deadlock tidak ada titik temuk fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli utuh satu hakim dari laki-laki satu hakim dari perempuan kalau kedua pihak menginginkan islah Allah pasti akan menyatukan hati-hati mereka tapi kalau ternyata wah deadlock tidak bisa sudah istri itu becat cerai secara syari lebih baik bukan tidak sabar karena tuntunan syariat begitu rasul selesai bersabda tiga golongan manusia bila mereka berdoa tidak akan dikabul doanya oleh Allah salah satu diantara laki yang punya istri yang akhlaknya berjad tapi tidak dicerikan juga jadi mencerikan dengan alasan itu syari maka ada tidak istri nabi yang dicerikan ada dua orang ada tidak nabi pernah mengancam istrinya untuk dicerikan ada atas perintah Allah lihat surah Allah menyatakan ya ayuhan nabi dan Allah yang perintahkan jadi mencerikan dengan alasan syari'i bukan tidak sabar tapi itulah kesabaran yang hakiki sudah menurut syariat sudah ibarat kita umpamanya punya motor motor ini mogokan kempesan dipakai gak bisa bisa cuma dituntun di omean ongkos omean lebih mahal daripada harga motor apa yang harus kita lakukan lem biru saja sudah lempar beli yang baru kalau kos memperbaikinya lebih besar lebih mahal daripada harga motor sudah lebih baik beli yang baru kalau istri buruk rusak perbaiki kalau diperbaiki gak bisa awet tapi rajin capek hati capek pikiran capek segala macam sudah ceraikan lebih baik maka Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mencerai ceraikan istrimu Ibn Umar anaknya masih cinta kepada istri bingung diturut masih cinta tidak diturut bapak nanya kepada Nabi apa jawab beliau hati abahkan ta'ati bapamu ceraikan istri diceraikan jadi menceraikan dengan alasan syari adalah ibadah karena melaksanakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ya itu poin pertama jadi bukan berkaitan dengan sabar tidaknya dalam menghadapi kedua kehakaan istri ya tapi melihat maslahat kalau istri durhaka tetap dipelihara aduh dicilakan kesara raya gitu ya kita cilakan dunia akhirat anak-anak juga jadi korban melihat kedua orang itu berantem terus dah stress mereka juga ya bisa broken home mereka bisa depresi itu poin pertama poin kedua dari khasus tadi si suami karena istrinya bejah diceraikan nikah lagi secara siri kalau diceraikan kenapa siri urus saja sudah urus surat cerai nikah yang benar sama dia tapi mungkin karena kondisi gak umur ribet gitunya akhirnya siri lah tibatan daripada kan lebih baik meningkat nah akhirnya menikah secara siri maksud menikah secara siri adalah menikah dengan syarat syarat yang terpenuhi untuk menikah secara sah ada wali ada saksi ada mahar ada hijab kabul sah tapi tidak didaftarkan di KUA kenapa kalau ke KUA dia harus mengurus surat cerai dulu terus ada NA segala macam itu macam-macam lah maka tidak diurus secara agama ini sah suami istri dan dia berpahala atas pernikahan tidak berdosa tidak terus istri yang diceraikan dosa enggak enggak kalau alasannya syari kayak tadi istri tadi durhaka sudah dinasihati sudah diperbaiki enggak diceraikan enggak dosa malah berpahala dengan menceraikan nikah lagi dengan ini berpahala nanti mungkin diurusnya kalau sudah salsai gitu diurus surat-suratnya karena surat ini perlu juga nanti kalau punya anak anaknya butuh akte dan syarat akte apa surat nikah mau haji mau umroh mau keluar negeri ada paswar salah satu syarat bikin paswar surat nikah ya dan seterusnya nanti terjegal kebutuhan-kebutuhan kita kalau enggak memiliki surat nikah maka miliki surat nikah walaupun nikah untuk kedua ketiga keempat kesepuluh juga boleh sepuluh kali kalau keadaannya memaksa apa boleh buat hanya maksimal empat jadi maksudnya ganti-ganti gitu loh karena kondisi karena pertimbangan syarat jadi urus saja surat untuk memudahkan kepentingan kepentingan dunia kita bahkan ibadah kita seperti haji dan umrah tanpa itu kita enggak bisa dapat paspor nah sekarang ternyata suami itu mati warisannya ke siapa pertama apakah istri pertama yang dicerikan itu sudah habis masa idah apa belum kalau belum habis masih ada masa idah istri pertama itu masih dapat hak waris dengan istri kedua berarti dianggap masih punya dua istri itu secara syari jadi kalau dia punya anak maka jatah untuk istrinya satu per delapan bagi dua satu per enam belas sewang berartinya nah tujuh per delapannya asobah untuk anak-anak ada orang tua kita ada ibu bapak ibu bapak dapat masing-masing dapat bagiannya anak-anak asobah maksud asobah itu sisa setelah dibagikan ke istri ke ayah ke ibu sudah sisanya anak adapun adik tidak dapat bagian karena terhalang oleh adanya anak jadi ahli warisnya tiga istrinya ayah ibunya empat ayahnya ibunya dan sisanya untuk anak-anaknya nah sekarang kalau istri pertama itu sudah habis masa idah maka secara syari istri barunya yang dinikah sirri dapat harta warisan seperdelapan dapat itu ini kalau pembagiannya menurut hukum agama tapi kalau ke pengadilan agama maka isi kedua tidak dapat karena tidak dianggap isi isi yang pertama masih dapat walaupun sudah habis masa idah karena menurut catatan sipil di pengadilan agama ini belum dicerai masih sah sebagai isinya kalau dibawa ke pengadilan agama ataupun negeri maka isi pertama masih dapat karena secara hukum dia masih dianggap istri sahnya laki-laki yang meninggal ini dan istri-istirinya secara hukum bukan istrinya tidak ada bukti mana yang harus kita jalankan hukum agama tidak perlu ke pengadilan kumpulkan istri yang baru orang tuanya dan anaknya ini yang menjadi ahli waris ini bagian untuk istri yang baru ini ayah ini ibu ini anak sudah beres jadi seperti itu Wallahu'alam cukup ya sampai disini insya Allah kita jumpa kembali di Sabtu yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati